Ya guys sekarang saya ada debutnya Hyundai dan sekarang saya akan mereview Hyundai Stargazer Ayo kita masuk ke dalam Bintang baru keluarga Hyundai Stargazer Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan di hadapan saya ini adalah Hyundai Stargazer yang tipe Prime 2 tone color di bagian atapnya warna hitam Dan di bagian dalamnya untuk interiornya kapasitas penumpangnya untuk 6 penumpang Di mana di bagian tengah kursinya sudah captain seat Dapat kita ketahui selama di Gias 2022 Hyundai Stargazer ini pencetak SPK tertinggi di boot Hyundai Oke kita mulai dari interiornya Luar plastik, luar plastik, ini baru unbrace-nya Autonya semua di bagian pengobotik Sentral lock, dalam, Shield lock, tempat penyimpanan, back up foldernya Sticker, handle-nya, cover-nya di dalam Digital ya Atau ini digital ya Tuh, tombol terus control Ini audio screen switch Ini lampunya Tuh, lampunya udah auto Ini auto ya Auto Ininya lever-nya masih intermittent Belum auto Ada kecepatan-kecepatan intermittent Oke Masihnya, durnya masih manual LFG Oke Peraturan AC-nya Dia digital Tapi ada masih tombol pengaturannya Secara manual Digital Tapi tombol pengaturannya masih secara manual Ada yang pakai manual untuk Stand speed Dan ini suhu Dia belum auto climate control ya Ini untuk Arah Sumpah Ini untuk separasi utara Dari luar Dari dalam dan dari luar Foundifogar Ada embusan AC Ini auto Ini off Yang sini Warna silver Silver memanjang Di sana Ya Ini monitornya 8 inci Ya Ada tombol-tombol pemuternya Ini tombol on-off Di sini ya On-off Ini untuk Mencari channelnya Ini volume suara Untuk radio Media Ya seperti ini Masih agak kurang menarik Sudah day night view Ini dia Seperti bisa Hyundai Menaruh Fitur Blue link Dan SOS Dan ini Ada Plastik Tidak ada Ya Tidak seperti Tidak Ada Seperti ini Ada Ambience Lagi Ini ada Sini ya Ini untuk tempat penyimpanan Taruh handphone Nah ini sekarang kita buka lagi Ya Belum soft opening Oke Ini transmisinya Matic Maticnya IVT Dengan sabuk Bukan model sabuk Dia Rantai Untuk sport Plus minus Drive mode Ini ada drive mode Ini ada traction control Nah sayangnya Dia masih pakai Rem tangan Ya Belum pakai Electric parking brake Dan auto hold Oke ini dia Amrase nya Sudah di balut kulit Ini tempat penyimpanannya Ini dia cup folder nya Saya menampung Buah air mineral Oke Wireless charging Ini ada USB Dan power outlet 12V Wireless charging Oke Ini duduk saya Posisi duduk saya Kita ke bagian kan Ya kita lihat ya guys Di pintu belakang Sebelah kiri dan kanan Door trim nya masih berbahan Hard plastik semua ya Bahkan sampai di bagian Amrase nya juga Bagian pintu juga Masih hard plastik Di ruang kabin Bagian tengah Terdapat USB slot Charging Dari konsol tengah Yaitu Dan ada tempat penyimpanan 11 USB slot charging Dan ini ada tatakan Meja untuk makan Dan ada tempat minumnya juga Untuk penumpang Sebelah kiri Seperti yang saya katakan tadi Posisi duduk Di baris kedua Itu captain seat Dan semua jog Sudah dilapis kulit Dan ini dia Sandaran tangannya Tapi tidak ada Pengaturan ketinggian Untuk sandaran tangan Di door trim Di bagian pintu belakang Penumpang kiri dan kanan Terdapat speaker Di bagian door trim nya ya Nah sekarang Ruang duduk Di buat numpang Bagian tengah Posisi duduk saya nih 5 jari masih tersisa 5 jari Ini posisi duduk saya nih Ini Untuk pegangannya ya Dia captain seat Kalau dia tidak ada tingkat Ketinggiannya Ini ada penem Untuk mejanya Hanya usus di bagian kiri ya Bagian kanan tidak ada Ini ada USB slot charging 2 AC nya double blower Nah ini posisi duduk saya Gimana Duduk di belakang Luas ini Si sobat jari Luas ini Wah ini luas mobilnya Ini ada cup holder Tempat penyimpanan Ini tempat charger Sama di sebelah kiri juga Ada cup holder Dengan tempat penyimpanan Ini tampilannya Dari belakang Ini Saya duduk disini Dengan Ini saya 168 Dengan beropatannya Besar Ruang kabinnya lega Bagus nih starcaster Untuk LMPV juga Ini dia tampilan eksterior Di bagian belakang Terdapat stop lamp Yang besar Yang ada LED barnya Yang menyatu dari kiri ke kanan Dan di atas Tatakan plat itu Ada Garnish Warna hitam Dengan tulisan stargazer Dan ada kamera mundur juga Untuk lampu remnya Masih menggunakan Bohlam Bahkan Sainnya juga Bohlam Dan juga Lampu mundurnya Bohlam Cuman LED barnya ya Dari LED LK ring 16 Two tone police Warnanya Gun metal Sama silver police Ring 16 20 55 Bannya 20 55 Ring 16 Ini untuk tipe prime Ini lampunya nih Tajem-tajem Ini yang saya kerusi Lampunya Jadi bagian belakang Stop lamp Oh iya Kalau penyimpanannya Masih banyak Ini yang saya kira sebut tempat-tempat Oke LED bar nya Ada wiper Tidak ada redivoper Tidak ada satu ini I'm on stop lamp Ini dengan logo stargazer nya Kameranya Ini undergar Yang warna silver Doff Nah ada reflektor nya Model nya Segi 4 Lancip Sekarang kita beralih Ke ekster bagian depan Dimana Di ekster bagian depan ini Mirip dengan Hyundai Staria Ya guys Untuk posisi LED DRL Dia ada di deket Cup mesin Yang menyatu Dari kiri ke kanan Dan ada grill depannya Yang warna hitam glossy Untuk lubang udara Ada dua lubang udara Bahkan di bagian bawah Berbentuk trapezoid Dengan undergar Warna Silver Doff ya Nah ini posisi Headlamp Ada di kiri dan kanan Dan ada seperti Garis Dynamic Shield Dan posisi Headlamp yang paling atas Itu Itu scene Yang bawah itu Yang projektor LED nya Ada empat Yang paling atas itu Untuk Low beam Dan yang bawah itu Projector LED nya High beam Dan paling bawah itu Fog lamp Itu masih bohlam Warna kuning Ya kita nyalakan LED Projector nya Nah itu dia nyalakan LED Projector Dan ini scene nya LED Projector nya Kalau nyalakan 4 martin Seperti itu Ya seperti itu ya guys Nah ini hazard nya Kalau menyala Oke Ini mesin nya 1500 cc Mesin nya Hyundai Creta Sekarang kita akan bahas Mengenai fitur-fitur Yang ada di Hyundai Star Geyser Ini guys Hyundai Star Geyser Ini sudah dilengkapi Dengan Blue Link Yaitu Aplikasi yang dapat Digunakan untuk Memantau kendaraan Menghidupkan kendaraan Dari jarak jauh Bahkan untuk Mengetahui posisi kendaraan Dan jadwal waktu Servis dan lain-lain Dan juga sudah Sudah dilengkapi Dengan Blind Spot Monitoring Dan juga Rear Cross Traffic Alert Serta juga Dilengkapi dengan Cruise Control Hyundai Smart Sense Lainnya adalah Forward Collision Mitigation Land Keeping Assist Dan Land Following Assist Serta High Beam Assist Ya guys Sekarang saya akan Test Drive Hyundai Star Geyser Saya nyalakan dulu Panas Iya Nyalakan dulu deh Rasanya Oke Rasa murah Ini sudah Iya Banyak kan karena Pandangan ya Pak Jadi Oh iya Ini pengalang nih Tapi ininya Ini ya Looks like Iya Satu sudah Oh sportnya Dede Ini ya Oke Ada bendera Benderanya Lebih enak Iya Iya Kalau namanya Cuma test drive singkat Kan langsung Coba aja Mode drive sportnya Iya Oke Ini untuk Ini radio ya Sudah Android Sudah Apple Card Oh iya Android Apple Card Play ya Tapi masih pakai kabel Atau wireless Kita coba Hill Star Assist Oke Oke Patwi pandangan ke depan Luas ya Panjang dia Panjang Dia model-modelnya Mirip kayak Veloz Dia panjang Kita mau coba Rasa berkendara Oh dia memang Karena tenaganya Gede ya Kayak Hyundai Kereta ya Langsung dia Lebih spontan Transmisinya EVT CC 1500 Rantai modelnya Kan bukan pakai Sabuk Disini kita Suspensi Suspensinya Agak Tepetin Oh empuk Empuk Suspensinya Empuk Mana Ini itu Itu mobil orang Masih pelat Sementara tuh SS SS masih Mobil orang itu Kalau Hyundai kan Kalau mobilnya Produksi massal tuh Cepet dia Banyak Sudah disiapin Kenapa Palisat tidak Dibuat saja Di sekarang Karena Pembelinya Itu sebenarnya Tinggi Pokoknya Hyundai ini Oh ini Oh enak Enak lembut Suspensinya Di belakang Keras gak Yang jadi Patokan tuh Harusnya yang di tengah Kalau selama yang di tengah Sama bilang Aduh keras Udahlah Keras Tapi Suspensi Stargifter gimana Enak Enak lembut Ini sama yang Expander Cross Pas tadi gimana Enakan ini Oh enakan ini Tadi yang Expander Cross Yang pas Itu Apakah polisi tidur Ini coba ya Coba ini agak Dipet dikit ya Ini tanpa Di rem Lebih lembut Lebih lembut Lebih lembut Ini ya Dari kemarin Sebelumnya kan Pas Dari Expander Dia bilang tuh Ketika polisi tidur Kayak gitu Pas ngebaliknya Lebih keras Oh dia Nge-reboundnya Cepet ya Kalau Expander Tapi kalau ini Semut Enak Kayak Dari kemarin Kayak gitu Tapi Antara Expander Dibandingin sama Pelos Lebih keras Pelos Ada kayak Hitnya kayak Kena sakit Tajem gitu Kayak tajem Dia ngebaliknya Tajem Karena Bannya kan 50 Dia Oke lah Yang Expander kan 55 Dia tajem Nah Kalau Terjadi pada Mobil All New Senia Enggak All New Senia Itu ya Beda-beda tipis Kayaknya Sama Expander Ya Cuman kan Karena All New Senia Kekedapan kabin Yang kurang Dari dulu kan Kekedapan kabin Masalah Dayatsu Tapi ini Kalau senyap Untuk kedapnya Cukup Di Hyundai Rata-rata Itu mobilnya Kedap Rata-rata Semuanya Kedap Kayaknya Kita mesti Kasih jarak Semua mobil Yang di depan Kita kurang Bisa ekspresi Sama Sport 360 Belum Tapi kalau kita mundur Beloknya Ada ya Dan dia ada rem Baru-rata juga Ketika Belakang Tiba-tiba Ada yang Oh Dia langsung Rating 2 Oke Ini udah jauh Mari kita Terima kasih dengan expander si Viti ada ngayurnya dan juga dia nangan terus dia pas ganti ini turun sedikit gitu kayak bener pakai gigi kalau ini kayaknya enggak ya ini bener malah makin naik ketika pergantiannya enaknya disitu tuh pak Viti ini ya makinnya ya oke sukses buat Hyundai ya siap terima kasih oke terima kasih ya pak kita kalau mau mematikan AC nya oh ini touch screen oh ini touch screen ya jadi kalau AC oh ini touch screen udah disorot ini touch screen ini AC posisi oh iya front divulger ini untuk ah harusnya kita lihat AC nya dari dalam oke ini matikan oke udah oke terima kasih banyak pak siap ya dua hal yang tidak kami sukai dari Hyundai Stargazer ini menurut kami opini pribadi kami ya guys yaitu pertama desain dashboardnya yang yang terutama saya lihat dari head unit monitor sampai ke bagian spirometer ada material hal plastik yang menurut saya sebenarnya mengganggu dan kurang bagus dan yang kedua adalah desain lampu belakang di bagian stop lamp belakang itu terlalu besar lampunya ya guys di bagian eksterior ya itu aja yang mengganggu menurut kami untuk Hyundai Stargazer ya guys saya sudah selesai test drive Hyundai Stargazer ini untuk rasa berkendara untuk bantingan suspensinya dia empuk ya guys bahkan di bagian belakang agak sedikit mentul-mentul ya mungkin karena empuk dan juga untuk ruang kabin juga senyap dan untuk mesinnya dia responsif karena menggunakan transmisi IVT dan mesinnya Hyundai kereta yang bertenaga 115 PS demikian guys hasil test drive saya mengenai Hyundai Stargazer ini terima kasih sudah menonton selamat menonton! Terima kasih.